Dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Batang Asai, Pejabat Bupati Sarolangun Henry Zal beserta rombongan bermalam di Desa Batin Pengambang pada Sabtu 11 Februari 2023. Di malam hari di sela kegiatan tersebut, Pejabat Bupati Sarolangun juga menghadiri pertemuan dengan tokoh masyarakat setempat yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Batin Pengambang. Dalam sambutannya, Kades Batin Pengambang Adi Suan mengatakan bahwa masyarakat Batin Pengambang sangat antusias menyambut kegiatan kunjungan kerja Pejabat Bupati Sarolangun, di mana masyarakat dalam kesempatan ini dapat bertata buka langsung dan menyampaikan aspirasi beserta keluhan yang dirasakan oleh masyarakat kepada PJ Bupati Henry Zal secara langsung. Dalam kesempatan tersebut, Pejabat Bupati Sarolangun Henry Zal mengatakan bahwa di Kecamatan Batang Asai, khususnya di Desa Batin Pengambang, memang memiliki sejumlah potensi, baik sektor pertanian, perikanan, perkebunan, maupun pariwisata. Ia juga mengatakan bahwa potensi wisata di sini luar biasa, seperti air terjun dan sungai yang belum tercemar, juga pemandangan bukit yang indah. Namun saat ini memang terkendala oleh jalan dan transportasi menuju lokasi. Selain itu dirinya juga mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga potensi yang ada di Kecamatan Batang Asai ini. Dirinya juga mengatakan bahwa jika jalan menuju Batang Asai ini sudah bagus, maka potensi yang ada di Kecamatan Batang Asai akan tergali. Tim Liputan, JAK TV melaporkan.